Kita buka informasi pertama, Sudara Tim Balai Konservasi Sumpah Dayalam Aceh Jumat Pagi merilis hasil operasi sapu jerat di beberapa wilayah Provinsi Aceh yaitu Aceh Besar, Pidi, dan Aceh Timur. Dari operasi yang dilaksanakan selama 10 hari, petugas mengamankan 63 jerat satu waliar yang dilindungi. Sebanyak 63 jerat diamankan tim operasi sapu jerat dari sejumlah wilayah operasi di Provinsi Aceh. Ada pun berbagai jenis jerat yang diamankan yaitu baik jerat pemburu rusa, harimau, dan sejumlah jerat hewan lainnya. Ia menggunakan bahan dari senar pancing, tali, serta kawat. Selain itu, petugas juga mengamankan dua bangkai rusa di dalam hutan. Diduga belum sempat diambil setelah terperangkap dalam jerat yang dibuat oleh pemburu. Jerat yang dikumpulkan juga nantinya akan dimusnahkan. Personel dari masyarakat itu melaksanakan operasi sapu jerat di lima lokasi, yaitu di Aceh Timur, di Simang Jernih dan Menaron, kemudian di Pidi, di Gempang dan Tangse, kemudian di Aceh Besar ada di Janto dan sekitarnya. Dan dari 10 hari kita laksanakan, dari tanggal 21 sampai 30 September, kita menemukan 63 jerat yang dipasang oleh pemburu, kecuali di Simang Jernih. Dan Simang Jernih kita tidak dapatkan jerat sama sekali. Selama tahun 2019 sendiri, selain yang diamankan selama operasi sapu jerat, petugas PKSDA Aceh juga telah mengamankan 178 jerat di berbagai wilayah di Provinsi Aceh. Petugas juga terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memburu hewan liar yang dilindungi.